Intro Jadi di video kali ini gue akan kasih tau kalian gimana Cara dapet fruit gampang dari factory temen-temen ya Dan sebenernya kalo mau lebih gampang lagi Lebih easy lagi Kalian mesti pake suna Itu kalo mau lebih easy lagi ya Ntar akan gue kasih liat kenapa Tapi gak pake suna pun gak apa-apa Kalian bahkan pake buah kayak this men Kayak bom Kalian pake bom aja Itu bisa cuy Pake bom aja bisa Untuk dapetin devil fruit gampang Devil fruit legendary maksud gue ya Bukan devil fruit yang ecek-ecek kayak Apa nih kayak horobari Nggak Devil fruit legendary Cuman dengan modal bom doang bisa cuy Gak ada masalah temen-temen ya Yang pertama kalian mesti main factory Yang pertama sebelum kalian main factory Kalian harus sampe ke sekensi dulu lah ya Minimal sekensi lah temen-temen ya Ini udah buset udah lama banget pak Imagine Masa gak nyampe-nyampe sekensi Buset ada pindik gak tuh Ya sekensi itu udah gampang banget temen-temen ya Ini berapa nih? Yo ampun masih alert pertama yaudah Ya ya kalian Kalian mesti ke sekensi dulu Pertama-tama temen-temen ya Lalu yang kedua Itu kalian Mesti minimal levelnya ya 300 lah 300 tuh udah minimal banget sih Karena Kalo kalian mau pake bom Itu level 300 itu Kalian udah bisa ngambil darah yang lumayan banyak Karena bom ini Devil fruitnya agak unik ya Ya ini dia ngescalenya sama Darah cuy Dia ngescalenya sama darah Jadi lumayan unik Jadi kalo misalkan kalian Punya darah yang banyak Waktu pake bom Dan kalian meledakan diri Ya Itu Damagenya stong banget guys Makanya Gue sangat menyarankan Kalian pake bom Kalo main factory temen-temen Kalo misalkan kalian belum punya Devil fruit apa-apa gitu kan Pake bom aja Bom itu udah bagus banget menurut gue Kalian bisa Tinggal self-distract pas di akhir-akhir ya Tapi Untuk lawan-lawannya Gue gak tau apakah kalian bisa 5% apa enggak Karena emang bom itu agak susah sih Tapi kan-kan di tujuan kita kali ini kan Untuk Ngedapetin devil fruit ya Bukan untuk lawan-law Tapi kalo untuk lawan-law yang Ya Bom Kalo kalian jago mungkin kan Bisa 5% untuk lawan-lawan-law ya Karena Untuk ngedapetin drop-nya silau Itu kalian minimal 5% damage Dan kalo pake bom Emang agak susah sih Jujur aja agak susah Tapi kalo misalkan Untuk ngancurin core factory-nya Bah itu Cepet pak Cepet banget pake bom Kalian tinggal self-distract doang Itu Trick yang pertama temen-temen ya Kalian pake bom Kalian bisa coba aja 300 minimal sih menurut gue sih Kalian Cari aja statusnya di Di google Kalian cari best status for Bom gimana Tapi setau gue Status untuk bom tuh kayak Mungkin Paling banyak di darah sih Jadi untuk status developer tuh Biar dia kebuka skill aja Jadi untuk syarat ngebuka skill aja Sisanya kalian taruh di darah Itu setau gue kalo untuk bom ya Tapi kalo misalnya kalian masih kurang percaya Kalian cari di google aja Status terbaik untuk bom Max damage explosion itu Seperti apa Kalian cari aja Oke Ya itu dia yang pertama Pergi ke second C Level 300 Dan yang ketiga Ya main factory Main factory Temen-temen ya Atau kalian Bisa main koloseum juga Sebenernya Tapi kalo kalian masih pake bom Koloseum itu Agak susah banget ya Agak susah Pake banget sih Sebenernya sih Jadi ya kalo misalkan Kalian mau koloseum Itu minimal Buah iblis kalian Udah kayak gura Gura sangat recommended sih Kalo kalian mau koloseum Gura sangat recommended Lalu Merah sangat recommended Magu Sama Ya Venom Kalo kalian punya Venom Venom One of the best cuy Makanya gue pengen dapetin Venom juga Antara Venom kalo gak OP sih Tapi Menurut gue sih Kalo dari gue liat ya Buah iblis Venom itu lebih ke PvE Sedangkan OP-OP itu lebih ke PvP Jadi ya kalian bisa tinggal pilih Kalian pengennya PvE atau PvP Kalo PvE ya Kalian ngelawannya kayak lau Gini-gini cuy Tapi kalo PvP ya PvP kalian pakenya di Ranked Atau mungkin di Battle Royale Kalo misalkan kalian ketemu gitu kan Ketemu OP-OP Nah itu baru bisa dipake disitu cuy Nah Kalo misalkan kalian udah pake bom Kalo kalian pake self-destruct ya Kalian akan ngedapetin ya Namanya pasti rare chest Pasti dapet rare chest pak Gue jamin Pasti paling enggak dapet 1 rare chest deh Jadi kalian setiap kali main Itu kalian akan dapet yang namanya rare chest Dan rare chest itu Kalian bisa tuker di trading ya Di Discordnya trading GPO ya Kalian bisa cari aja di GPO nya Atau mungkin akan gue taro deskripsi invite nya Kalo bisa ya Kalo bisa gue taro di deskripsi invite nya Kalian masuk situ aja dan Ya kalian bisa trading rare chest itu cuy Jadi setiap kali kalian main itu kalian bisa dapet 2 chest ya 1 legendary Kalo kalian pertama Dan 1 rare Kalo misalkan kalian gak pertama Jadi kalo kalian misalkan ngedamage 5% ke core nya Itu kalian bisa ngedapetin rare chest Minimal rare chest lah temen-temen ya Jadi ya Rare chest itu isinya yang begini-begini cuy Ya Tapi Ternyata rare chest itu juga bisa ngedapetin Devil Brute kayak legendary Atau rare chest itu bahkan Bisa ngedapetin mythical Kalo kalian sangat hoki Dan kalian akan ngedapetin Nanti namanya ada Ada title lagi tuh devil's luck temen-temen ya Jadi kalo kalian hoki Dari rare chest aja kalian bisa dapet OP Atau mungkin bisa dapet Venom Atau mungkin bisa dapet Mochi Ya kalo kalian hoki sekali lagi Tapi Ya Gue gak mau Gak mau bet kayak gitu lah Itu kan Itu kan Misalnya kayak gambling banget ya Kayak judi banget aja rare chest itu Judi parah sih Karena emang kalian bisa Bisa dapet banyak banget gitu kan Kalian bisa trading banyak banget Satu legendary chest aja Itu harganya tuh bisa dapet 5 Rare chest Begitu pun sebalik ya Jadi kalo kalian punya 5 rare chest Kalian bisa tuker jadi Legendary chest Atau misalkan Bahkan ada yang gue liat 8 rare chest Untuk 2 legendary chest Jadi ya Lumayan itu 4 doang ya 4 rare chest aja Kalian bisa dapet 1 legendary cuy Jadi untuk dapetin legendary udah Sangat easy sih Jadi makanya kemarin Waktu gue live streaming Legendary pada gue giveaway-giveawayin Karena emang ya Ya gampang dapetin devil bird sekarang Gampang Kecuali dapetin yang mythic ya Kalo yang mythic itu udah bener-bener mythic Sesuai namanya mythic di Indonesia ini Itu mitos ya Bener-bener mythos itu pak Bener pak Ini sama kayak kikoku kali ini Gue kikoku ini udah 3 hari ya pak 4 hari 4 hari gue udah farming Sampai pake 2x drop rate By the way 2x drop rate ini Ini kode Kode baru ya Nih kalian bisa liat Nah kode gini Nah itu ya Ya itu 2x drop rate Dan Ya Gak ada apa dapet sampe sekarang Di imagine kikoku ini 0,1 guys Bayangin guys Pake 2x drop rate aja Itu cuman jadi 0,2 pak Imagine Tapi ini ada kode Jadi 24 jam 2x drop rate Jadi gue akan coba Grinding lagi pak ya Gak akan stop pak Gak akan stop sampe dapet kikoku Aku mau kikoku Ya 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 Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi So ya Itu untuk bom Ya Devil bird yang kedua yang gue saranin Itu suna Kalo kalian punya suna Makan pak Ini untuk factory Bagus banget Kalo kalian Pengen fokusnya factory doang Kayak gue ya Ini sekarang gue pake suna Karena emang gue Lagi fokusnya factory terus Gue lagi fokus untuk ngelawan laut terus Karena gue pengen dapetin kikoku gitu kan Tapi kalo kalian pengen Ngedapetin devil fruit Dengan cara lain Misalkan koloseum Gitu ya Atau misalkan Lawan kraken Gitu kan Ini gak direkomendasiin sih Suna ini gak gue rekomendasiin Jadi Kalo kalian pake suna Kalian ikut factory Ya Itu kan nanti di akhir-akhir Kalian disuruh Ngebunuh core factorynya Dan Iya kan Ngebunuh core factory kan Dan ada satu skill di suna Yang Hitboxnya itu gede banget pak Bukan Bukan railgun Ya railgun memang hitboxnya gede Tapi dia cuman satu Lebih tepatnya bukan gede sih Hitboxnya itu lebih ke banyak guys Jadi Gak cuman di satu titik doang Yaitu adalah skill Desearch pada ini cuy Kalian bisa liat Tuh Ya hitboxnya itu banyak banget Jadi kalo misalkan kalian disini kena Disini kena Disini kena Disini kena Gitu cuy Gitu ya Itu hitboxnya tuh namanya tuh Jadi kalo misalkan kalian pake Desearch pada ke factorynya Ya Kalian akan liat Kita coba aja oke Kita coba aja Kita coba Kita coba Ini kan yang ketiga nih Ini lumayan tebel nih temen-temen ya Ini core yang ketiga nih lumayan tebel Kita akan pake Skill yang namanya Desearch pada gitu temen-temen ya Nih kalian bisa liat Kalian pake satu kali ya Desearch pada Lihat Hmm 1500 pak Itu satu kali loh Kalian bisa combo sama Z Gitu kan Lalu kalian Misalkan kalian deketin lagi Sekali lagi 2000 damage langsung pak Imagine gak Jadi damage kalian tuh Pasti strong banget Kalo kalian pake suna Tapi ya Kalian mesti combo juga sih Kalian mesti combo sama Cyborg Atau kalian combo sama Apa gitu gitu kan Tapi ya Yang pasti Ya itu suna Salah satu yang paling Recommended sih Dan sampe sekarang Gak di fix Kayaknya memang Tidak akan di fix ya Karena emang Ya seperti itu Itu suna Emang suna ini udah Dibuat khusus buat factory Anjir Buat orang-orang Bocil-bocil damage Di factory Nah ini deh Suna nih udah paling the best nih Jadi ya Kalian bisa pilih antara dua itu Antara kalian pake Bomb Untuk pertama kali ya Untuk new player New player mungkin Dapetin bomb Gampang banget Anjir Kalian dateng ke tempat ini aja Nah tuh liat tuh Lihat look David furtnya dibuang-buang Gini aja Banyak banget co Lihat Bahkan kadang-kadang Ada spring gitu kan David furt yang baru tuh Dibuang juga Kalaupun kalian pake suna Itu kalian gak guarantee Dapet Yang legendary Kalo kalian main di public ya Kalo kalian main di public Itu gak guarantee Gak pasti Dapet legendary Enggak Karena gua pun beberapa kali Dapetnya rare Bahkan sering banget Dapet rare gitu kan Karena emang Devil fruit-devil fruit lain Misalkan Magu Lalu Pika Itu dia Lebih cepet pak Lebih cepet ya Lebih cepet Karena kalo misalkan kalian main public Kan orangnya banyak nih Nah corenya itu cepet banget Hancur Jadi kalian kalo misalkan Kalian satu kali Desert espada Itu Biasanya Sebelum CD nya abis aja Itu corenya udah mau hancur Jadi Kadang-kadang Dapet Kadang-kadang gak Gitu temen-temen ya Terserah kalian udah mau pake yang mana tuh Antara Magu Pika Zuna Gitu temen-temen Tapi kalo Zuna itu udah guaranteed Pasti dapet Pasti dapet chest Jadi kalo misalkan kalian Lagi bingung Nyeri Nyeri Perut apa bang Buat factory yang bagus Antara bomb Kalo gak Zuna Kalo bomb itu udah pasti juga Dapet factory Kalian tinggal self-destruct doang Tapi pastikan Darah kalian banyak ya Kalo darah kalian dikit ya Sama aja Darah kalian minimal kayak 2000 gitu 3000 mungkin ya Oke lawan law Let's go Siapa tau dapet kikoku gitu kan Ini gua Cepetin aja pas lawan lo ya Kita akan liat nanti Pas di Pas udah ngelawan ini Kayak gimana Ini lawan-lawannya Kalo kalian pake Zuna Agak susah untuk dapet 5% Tapi kalo kalian bener AIMnya bener Harusnya kalian bisa dapet 5% Dengan gampang sih Kalo kalian pake Zuna Mana dia coy Imagine di atas What the fuck Nih Hmm Kalian tinggal pake gini yang doang Bisa gak Waduh gak kena gak tuh Aduh Oke Oke Gua akan cepetin dulu temen-temen ya Oke Darala udah mulai Hampir 1000 Kita udah harus siap-siap ya Kalo misalkan Damage kalian udah 5% Disitu damage gua udah 9% Jadi udah cukup banget ya Harusnya udah bisa Udah bisa ngedapetin kikoku Damage itu tinggal 1000 kan 1400 Kalian tungguin aja cuy Karena beberapa orang Masih ada yang belum Sampai 2% gitu kan Kasian juga dia Kita langsung siap-siap aja Di search pada Langsung kita Langsung kita Imagine gak mati-mati Berah Berah Bro 3200 bunuh Cepet oke Langsung Langsung Railgun Langsung Desert Storm Langsung Kalian deketin Kalo pake Cyborg Lalu kalian E Gitu kan Lihat Damage go coy Langsung sepada lagi Langsung kalian Missile shower gitu kan Bisa Oh gila Langsung keempat ya kan Emang Kalo misalkan Banyak orang Itu cepet banget guys Kalian bisa X lagi Dan ya Gue dapet rare fruit Tadi gue sempet pertama Temen-temen ya Makanya tadi gue bilang Kalo kalian beruntung ya Kalo gak banyak Devil fruit kayak Pika Lalu ada Magu Kalo gak banyak Devil fruit itu Kalian bisa menang Karena Jadi dia semakin Cepet hancur Itu damage kalian Pasti semakin kecil Jadi gitu cuy Jadi kalian itu Damagenya gede Kalo misalkan Corenya Agak lama hancurnya Karena kalian satu kali Kayak gini aja Itu dia udah 2500-2000 damage lah Tapi kan Itu kan cooldown kan Nah sedangkan Kalo kayak Magu Itu satu kali Ulti aja Damagenya bisa 3000 Pika satu kali Ulti bisa 2000 lebih Jadi kalo misalkan Semakin Lama Corenya rusak Kayak semakin Besar juga Kesempatan kalian Untuk ngedapetin Legendary chest Kayak tadi gue ya Tadi gue hampir dapet Gue dapetnya Rare fruit ya Gak apa-apa Rare fruit chest juga oke Kadang-kadang juga Bisa hoki gitu kan Oke kita buka aja Langsung Cedeng Mero imagine Ya Ya gitu lah Kadang-kadang gak hoki Kadang-kadang hoki Tadi gue dapet yuki Percaya apa enggak Tadi gue dapet Gue dapet yuki pak Dari rare chest ini nih Yuki gue dapet dari rare chest Sayangnya gue gak rekam si imagine Ya kayak gitu lah Tuh ya Video kita kali ini Tuh aja temen-temen ya Tentang tips Gimana cara Mendapatkan devil fruit Di factory Temen-temen Sangat Sangat easy sebenernya Kalo kalian mau baru main Udah pake bom aja cuy Bomb Self-destruct ya Tapi ya Kalo kalian baru pertama kali main Ya Pake bom Agak susah untuk lawan Law Agak susah Kecuali kalian sekundari apa Mungkin cyborg Atau sekundari kalian Mungkin sharkman Mungkin bisa Jadi kalian pake sekundari doang Atau kalian pake pedang kalian Nah mungkin bisa temen-temen ya Tapi Kalo kalian pure Pake bom doang Untuk 5% damage ke Law Itu agak susah Pake banget sih Susahnya pake banget Kecuali kalian ya Self-destruct juga Tapi kan Ya kalo kalian mau self-destruct Nanti di akhir-akhir Kalian jangan self-destruct Pas lawan Law gitu kan Ya gitu lah temen-temen ya So ya Itulah temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semuanya Udah menonton dari akhir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah disuai Bagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao